Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang Kenapa orang Indo Pakai iPhone suka menggunakan Assetive Touch Ya seperti yang kita tau bahwasannya Assetive Touch adalah Fitur yang ada di iOS atau di iPhone kita Dan ini cukup berguna Kalau saya pribadi saya setting seperti ini ya Ada 8 fungsi setidaknya Dan masing-masing fungsi dari Assetive Touch Yang sudah saya pakai tersebut Sangat berguna sekali Untuk mempercepat aktivitas di iPhone saya Terutama kalau kalian masih menggunakan iPhone yang masih menggunakan home button Assetive Touch ini cukup Lumayan membantu Dan itu kebanyakan orang Indonesia juga Pakai Assetive Touch Dan disini kita bisa meng-custom tombol silence Kemudian tombol untuk restart Kemudian akses ke bagian control center Ataupun kita juga Bisa melakukan pengaturan Volume up Ataupun volume down Tanpa harus menekan tombol fisiknya Dan kita bisa juga melakukan screenshot cepat Tanpa harus menekan kombinasi tombol power Dan juga volume atas untuk screenshot ya Dan disini kita juga bisa set untuk kunci layar Jadi kita bisa screen unlock iPhone kita Dengan menekan dari tombol Assetive Touch Tanpa harus menekan tombol power secara fisik ya Kemudian ada tombol home seperti ini Tombol home ini berfungsi untuk masuk ke home screen dari iPhone kita Jadi misalkan kalau kalian sedang buka Facebook Tinggal tekan saja home Maka otomatis akan masuk ke home screen kita Dan menurut saya pribadi untuk penggunaan Assetive Touch ini cukup berguna Kalau kalian menggunakan iPhone yang masih ada home buttonnya Kayak iPhone 8 Plus Ataupun iPhone 8 ke bawah Sedangkan untuk pengaturan Assetive Touchnya Tinggal kalian masuk saja ke opsi pengaturan Kemudian masuk ke opsi aksesibilitas sentuh Kemudian di bagian atas ada opsi Assetive Touch Tinggal kalian aktifkan saja Disini ada 8 fungsi yang sudah saya aktifkan ya Jadi maksimal ada 8 icon yang bisa kita custom sesuai kebutuhan kita Kalau saya sendiri ya saya set seperti ini ya Baik iPhone yang masih ada home button atau tidak ada Saya set sama seperti ini Ini kalau iPhone X ke atas atau seri iPhone yang sudah menggunakan Face ID Dan bagi iPhone yang masih menggunakan Touch ID atau home button seperti ini Assetive Touch sangat berguna sekali Untuk memperingan atau mempercepat penggunaan dari iPhone tersebut ya Tanpa harus menekan tombol fisiknya secara langsung Jadi untuk tombol fisiknya gak akan cepat rusak Kayak tombol home button Kemudian tombol volume bawah, volume atas Kemudian untuk tombol powernya juga akan sedikit jarang dipakai Karena kita menggunakan fungsi yang ada di Assetive Touch Disini untuk pengaturannya tinggal kalian masuk saja ke opsi pengaturan Aksesibilitas Kemudian masuk ke opsi sentuh Dan kalian tinggal aktifkan saja untuk opsi Assetive Touch Dan tinggal kalian custom sesuai kebutuhan kalian Jadi kebanyakan orang Indonesia menggunakan Assetive Touch pada iPhone-nya Untuk mempercepat penggunaan dari iPhone kita Misalkan saja untuk kunci layar Kemudian volume up, volume bawah Kemudian pindah ke home screen Ataupun untuk screenshot dan lain sebagainya Sehingga untuk iPhone kita Tombol-tombolnya akan lebih awet Karena jarang kita pakai dan kita ahlikan fungsi Dengan menggunakan Assetive Touch yang ada di iPhone kita Jadi ya seperti itulah Jadi kebanyakan orang Indonesia menggunakan Assetive Touch Untuk menghemat penggunaan dari tombol fisik yang ada di iPhone Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye